Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perhatian pendaftaran jalur zonasi untuk SMA Jalur prestasi gabungan rata nilai untuk SMA Dan jalur reguler untuk SMK Ini dapat dilakukan selama tanggal 13-20 Juni 2020 Pada halaman PBDP Kota atau Kabupaten Berikut latihan pendaftaran jalur reguler bagi SMK Langkahnya pilih dulu kota atau Kabupaten Di sini misalkan di Kabupaten Terenggale Pilih Kabupaten Terenggale Lalu silakan klik menu kemudian pilih di latihan Latihan pendaftaran SMK Untuk latihan pendaftaran Ini hanya dapat dilakukan 1 kali per akun tiap hari Baiklah langsung saja masukkan pin peserta Dan tanggal lahir Lalu Tentang kode capca Pilih semua gambar yang memuat zebra cross Lalu klik Atau tekan login Silakan pilih sekolah untuk pilihan pertama Jadi misalnya Pilihan pertama di SMK Negeri 1 Terenggale Lalu pilih jurusan Atau prodi yang diinginkan Contoh Untuk prodi pertama Pilihannya itu di Teknik kendaraan ringan otomotif Jika sudah Bisa lanjut ke pilihan kedua Ya lanjut ke pilihan kedua Untuk pilihan kedua Di sini bisa tidak memilih Jadi ini hanya memilih Satu sekolah dan satu jurusan Atau Memilih Sekolah yang lain Jadi misalnya di sini Saya memilih Sekolah yang kedua Itu di SMK Negeri 2 Terenggale Lalu di SMK Negeri 2 Terenggale ini Saya memilih Jurusan atau prodi Rekayasa perangkat unak Atau misalnya Pilihan keduanya tetap di SMK Negeri 1 Terenggale Dengan jurusan yang berbeda Jadi yang kedua Misalnya saya memilih Jurusan teknik dan bisnis Sepeda motor Nah kalau sudah yakin Dengan pilihan Tekan konfirmasi pilihan Ya saya sudah yakin Jadi Untuk pilihan sekolah Pertama Saya di SMK Negeri 1 Terenggale Dengan jurusan teknik Kendaraan ringan otomotif Dan untuk pilihan kedua Saya tetap di SMK Negeri 1 Terenggale Dengan jurusan atau prodi Teknik dan bisnis sepeda motor Jika sudah yakin Tekan yakin Dan simpan permanen Kemudian konfirmasi ulang Silahkan di cek lagi Ini untuk meyakinkan Bahwa Pilihan pertama dan kedua Itu sudah sesuai Jika sudah tekan simpan permanen Maka data Tidak bisa diubah Atau diganti Kalau sudah yakin Simpan permanen Sudah jadi Kalau sudah Tekan simpan permanen Maka latihan pendaftaran selesai Demikian Latihan pendaftaran Untuk SMK Jalur Reguler Terima kasih Semoga ini dapat membantu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh